Jadwal pencairan bantuan BLTL Nino, 400 ribu rupiah dan beras 10 kilogram, hari ini Senin, 11 Desember 2023. Selamat buat para KPM, yang sudah dapat surat undangan dari kantor pos. Kemudian, bisa diambil mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, di wilayahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar teman-teman semua, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan update informasi tentang bantuan sosial BPNT, PKH, serta bantuan-bantuan sosial yang lainnya dari pemerintah. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tidak ada salahnya buat teman-teman semua yang baru saja bergabung di channel ini, untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan apabila channel ini upload video terbaru. Dan saya berharap buat teman-teman semua, usahakan menonton videonya sampai selesai, Jangan disekip-sekip, supaya tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasi. Oke kita langsung saja ke informasi selanjutnya. Jadwal pencairan bantuan BLTL Nino, Rp. 400.000 dan beras 10 kg, hari ini Senin, 11 Desember 2023. Selamat buat para KPM, yang sudah dapat surat undangan dari kantor pos. Kemudian, bisa diambil mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, di wilayahnya masing-masing. Akhirnya, bantuan sosial yang selama ini kita tunggu-tunggu, sudah ada titik terangnya dan akan segera dicairkan bulan ini, karena informasi yang beredar, Bapak Presiden Jokowi Dodo telah menginstruksikan pihak terkait untuk secepatnya melakukan pencairan bantuan sosial BLTL Nino sebelum akhir tahun ini. Dan saat ini, untuk bantuan BLTL Nino masih dalam tahap proses, transfering ke pihak PT POS Indonesia, dan untuk jadwal pastinya, sampai saat ini belum tahu kapan, harinya dan tanggal berapa. Akan dicairkan, tapi yang pastinya sudah ada titik terang, akan secepatnya disalurkan ke peserta KPM yang menerimanya. Tinggal sekarang kita doakan saja, supaya bantuannya cepat dicairkan, amin. Kemudian informasi selanjutnya tentang, jadwal pencairan bantuan BLTL Nino, Rp 400.000 dan beras 10 kg, hari ini Senin, 11 Desember 2023. Selamat buat para KPM, yang sudah dapat surat undangan dari kantor POS. Kemudian, bisa diambil mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, di wilayahnya masing-masing. Ada penyaluran di kantor POS, dan untuk penyaluran beras 10 kg ini, adalah bantuan tahap terakhir. Untuk bulan Desember di tahun ini, dan kabar gembiranya lagi, bantuan sosial beras 10 kg, sudah resmi akan diperpanjang hingga bulan Juni tahun 2024. Untuk penyaluran bantuan sosial beras 10 kg, ini masih bertahap, jadi sudah ada yang mendapatkan dan juga ada yang belum dapat. Saat ini terpantau sudah ada beberapa wilayah di Indonesia, yang sudah mulai melakukan penyalurannya. Oke, mungkin itu saja informasi terbaru dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, saya akhiri, wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.